Halo semuanya, selamat datang ke channel Fiksa Adi Dimanapun kalian berada menonton video ini Semoga kalian sehat set aja Nah, akhirnya yang kita tunggu-tunggu rilis juga nih Yaitu tentang bocoran update Modern Warship Di bulan Agustus Yang dimana update kali ini menurut gue Nggak begitu spesial-spesial Amat, karena ya Itemnya gitu-gitu aja Tapi, gimana menurut kalian? Coba kalian tonton video ini sampai habis Apakah bener-bener update Bocoran update yang kali ini tuh Membosankan atau bagus Langsung aja kita bahas Satu persatu item terbaru Yang akan rilis di bulan Agustus Let's go! Oke, kita mulai yang pertama adalah Kapal remaster dari RF Admiral Nakimov Yang dimana kalau kalian bisa lihat Ini Nakimov udah didesain ulang Yang bentuknya kayak gini sekarang Kalau kita bandingin dengan yang dulu Nah, ini yang dulu gimana menurut kalian Dengan yang sekarang Bagusan yang dulu Apa yang sekarang? Nah, ini dari samping Kayak gini bentuknya Dan ini kalau dari depan Ini agak patah-patah ya Suri ya Emang kalau di Alpates itu Agak patah-patah gitu Tuh Gimana? Mantap sekarang ya Bentuk dari RF Admiral Nakimov Lanjut disini Ada remaster dari Kapal KN-003 Hujan Yaitu Ini dia Nah Bentuknya menurut gue Bagusan yang dulu Kalau pendapat gue pribadi ya Kayak lebih berisi gitu Sekarang tuh kayak Mirip kayak JS Ah Eh JS Rikaku gak sih? Tuh Ya gak? Nah Bentuknya Nah Untuk desain yang awalnya Kayak gini ya Yang dulu Dengan desain yang sekarang Bagusannya yang dulu Apa yang sekarang? Kalau gue sih suka yang dulu ya Yang sekarang sih Gak begitu Special-special amat Oke lah ya Oke lah Dan satu lagi Yaitu kapal tier 2 Namanya CN-052D Siamen Nah Bentuknya kayak gini Yang sekarang Ya Oke lah Bentuk yang sekarang ya Daripada yang dulu Kalau kalian bisa lihat Ini yang dulu Dan ini yang sekarang gitu Bentuknya Gimana menurut kalian? Oke gak? Oke lah ya Kalau remaster dari Kapal tier 2 ini Remaster Cuman agak sedikit patah-patah Cok Asem lah Nah sekarang kita lanjut Ke pembahasan selanjutnya Yaitu Item-item Battle Pass Di bulan Agustus Karena disini Belum dikirim Sama developer Untuk itemnya Jadi disini Gue akan nunjukin Foto-fotonya aja Yang pertama Ada kapal perusak Atau destroyer Dazu Type 052DM Tier 3 Dari China Atau Tiongkok ya Bentuknya kayak gini Untuk gambarannya Gameplaynya Nanti kita Review Kalau udah ada Di akumpress gue ya Lanjut Disini ada pesawat VIP Jelas Pesawat tempur JN-16 Tier 3 Dari China juga Helikopter Z-20H Tier 3 Dari China Terus ada Rudal Rudal Haki 26 Tier 3 Tiongkok Dan satu lagi Ada meriam Otomatis CS AN-3 30mm Tier 3 Dan itu dia Item-item Yang akan hadir Di Battle Pass Yang akan datang Dan menurut gue Item kali ini tuh Biasa aja Apa Jangan-jangan Gak begitu spesial ya Atau Jangan-jangan Ampas Tapi menurut gue sih Yang paling bagus sih Mungkin dari Hadiah utamanya Yaitu Kapal perusak aja Selebihnya Pasawat tempur Helikopter Rudat Ah Busuk semua temen-temen Yang gak ada Yang begitu Wah banget Tunggu gak ada Tapi nanti kita review Kalau udah ada Di akumpress Apakah bener-bener Item VIP nya Bagus-bagus Untuk dibeli Terus untuk Camouflage nya Ini ada 3 Yang pertama Legendary Epic Dan juga Langka Lanjut Disini ada item Yang tidak penting Avatar Ada Legendary Epic Dan juga Langka Terus ditambahkan Bendera-bendera baru Kayak Sodia Dan lain-lain Sebagainya Dan disini Kalau kalian bisa lihat Di bagian Penyimpanan musim itu Udah ditambahkan Battle Pass Dari Ini Nah Ini dia Yaitu Hadiah utamanya Kalau gak salah USS Michael Monster Ada Pans Vital Dragon Week Juga Kalau kalian pengen beli Silahkan Dengan harga 479 ribu Atau 500 ribu Itu kalau kalian beli Wajib punya Namanya Koin ini guys Koin Apa sih namanya Nih Koin penyimpanan Karena kalau kalian Udah beli Battle Pass nya Dan kalian gak punya ini Tetap kalian gak bisa Dapatin Item-item tersebut Oke Lanjut disini adalah Map yang di remaster Atau yang di desain Ulang Pertama ada Kota Hilang Yang kedua ada Perbatasan Gransang Yaitu Map Gurun dulunya Sekarang dirombak ulang Nanti kita coba Review ya Lanjut di bagian Custom ya Yang dimana disini Yang suka main Bareng teman-teman kalian Kalian bisa Mode custom Kayak khusus frigate Khusus kapal perusaha Disini bisa Tier 3 Atau Apa nih Pertempurannya 2x2 4x4 5x5 Atau Face to face 1x1 ini Dan yang terakhir adalah Pembaruan Making memperbaiki Rumus perhitungan Penentuan kekuatan kapal Dan perlengkapan Yang terpasang Juga pada format Tes Diterapkan mekanisme Pengurutan Pemain Berdasarkan level Dimana Pemain level rendah Dan tinggi Tidak akan masuk Ke ruangan yang sama Jadi lebih adil Nanti Untuk masalah Making online Editor avatar Ditingkatkan Menambahkan fitur Dan informasi Tentang metode Pendapatan Avatar Maksudnya bagaimana Gue kurang paham Untuk masalah Fitur avatar Kayaknya ini Jadi Sudah ada Khusus battle pass Ini khusus Spesial Terus Ini yang biasa Ya Tidak begitu penting Jadi itulah Sedikit bocoran Update terbaru Modern warship Yang akan rilis Bulan Agustus Dan juga Battle pass Terbarunya Menurut gue Tidak ada yang Spesial Spesial Amat Minimal Item Shop Yang terbaru Atau kapal Baru Di shop Ini kebanyakan Item battle pass Mulu Tapi yaudah Langsung aja Coba kita review Satu map Remasternya Atau map Yang didesain ulang Yaitu Perbatasan Gransang Kita coba Menggunakan Kapal Nakimov Oke Inilah dia Teman-teman Map Perbatasan Gransang Atau map Badai Lebih cerah Gitu ya Daripada yang dulu Jadi menurut gue Ini bukan Map pasir lagi Atau map Badai lagi Jadinya Eh Badai pasir Gitu maksudnya Kayaknya Bagusan yang dulu Untuk masalah airnya Gue kurang suka Sama airnya Kayak tenang Gitu coy Udah kayak danau Ya gak sih Enak Map yang dulu Tapi Ke airnya Untuk masalah Desainnya sih Kayaknya Bagusan gini Kayak lebih luas Saja sih Yang sekarang Tapi gimana Menurut kalian Ini dia Untuk Nakimov Versi remasternya Bentuknya Gimana Menurut kalian Keren ya Kayaknya Akan laris Ini Apa Map pula Kapal Nakimov Ini Oke Oh Iya Ini lebih Luas sih Oh Disini ada Hilang minyaknya Juga Oke 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 Gimana menurut kalian Tentang Mode Mak Barunya Ini Apakah Bagus Atau Biasa Aja Ya oke Kalau pendapat gue Cuman airnya Gue kurang suka Air itu Kalau tenang Bagusannya Dulu Gila 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 Baru Lawan Bot Udah Bawa Nuklir Bre Nah Aisha Oh Ada SS Peng Disitu Mantap Ini Nakimov Enak Karena Darahnya Tebel Apalagi Udah Didesain Ulang Remaster Tambak Kece Nakimov Bro Mantap Nice Oke GG Bro Sekarang Downski Hop Kita Kita Hajar Dulu Downski Teman Teman Sumpah Sakit Banget Boat Di mode Offline Alpha T Pedih Nice Mampus Kok ya Boat Kurang Hajar Boat Satu Lagi Di Belakang Gue Ya Gak Bisa Tuh Gimana Menurut kalian Tentang Mak Barunya Oke Mak Barunya Coba Agak Ditambahin Dikit Untuk Masalah Gelombang Gelombang Kurang Cantik Dilihat Kalau Tenang Gitu Udah Kayak Danau Gitu Gak Kemana Dia Ya Allah Main Kucing Kucingan Guys Malah Main Kucing Kucingan Kita Teman Teman Udah Kapal Kita Lambat Lagi Boat Main Kucing Kucingan Lagi Aduh Mantap Juga Ya Map Oke Gimana Tuh Keren Juga Map Oke Ini Dia Mantap Konzu Ternyata Temannya Makan Tumuk Lagi Nice Cece Bro Nah Oke Selesai Teman Teman Ya Oke Kira Kira Begitu Teman Teman Tentang Pembahasan Bocoran Modern Warship Yang Terbaru Gimana Menurut Kalian Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Sampai Jumpa Di Sampai Tentang Sampai Serbuk Sampai Day Sampai Sing Sampai